Dari Samsung Galaxy Note 8 ke Redmi Note 10 Pro Upgrade atau malah downgrade ya? Cek bisa Ya ketemu lagi dengan saya Yusdamian Dan hari ini saya akan sharing Kenapa saya dari Galaxy Note 8 ke Redmi Note 10 Pro Saya tidak tahu nih ini jadi upgrade atau downgrade Oke saya akan jelaskan 5 alasan Kenapa kok si Redmi Note 10 Pro ini jadi daily driver saya sekarang Yang pertama, besarnya itu mirip banget Kalau lihat Nah kedua handphone ini dimensinya itu mirip banget Tapi kalau kita lihat lebih cermat Kita lihat di sini Redmi Note 10 Pro ini lebih besar berapa mili ya? Ya kayaknya 1 atau 2 mili lebih tinggi Ya lebih besar gitu ya? Ya wajar sih Karena kapasitas baterainya dari yang 3000 Jadi 5020 Jadi wajar banget kalau lebih besar Tapi yang keren adalah Ternyata walaupun ini lebih besar Beda beratnya itu cuma kurang lebih 3 graman loh Dengan menggunakan case ini Saya sudah hitung beratnya Ini cek sendiri ya Jadi alasan saya yang pertama adalah Ukurannya mirip banget Ya jadi ukuran kedua handphone ini mirip banget Sehingga saya tidak usah kaget lagi Begitu ganti handphone biasakan ada tempat kaget kaget lagi Nah ini tidak usah kaget lagi Ya walaupun sebenarnya kalau dilihat ukuran layarnya sih lebih besar yang Redmi Note 10 Pro ya Alasan yang kedua Gak bisa dipungkiri lagi Kalau Samsung adalah salah satu produsen handphone dengan display yang ciamik Kalau kita naikin brightnessnya Saya biasa juga jarang banget sih sampai ke brightness yang terang-terang ini jarang banget Kalau saya melihat handphone itu jarang terang-terang ya Tapi kalau kita melihat ini manjain mata banget Amolednya itu luar biasa keren banget Samsung Dulu saya dari Mi 6 pindah ke Samsung Saya kaget banget Jila ini handphone keren banget Ya Dari situ saya mikir Handphone apa yang kira-kira displaynya itu mirip-mirip Jadi saya melihat matanya itu tidak jadi sakit lagi gitu ya Dan ketika baru keluar Ini si Redmi Note 10 Pro mengusung jawarannya Amoled ya Dan keluarlah versi Amoled dengan displaynya 120Hz refresh rate nya Gila Mantap jiwa kan Gimana nggak mau pindah Dari daily drivernya ini ke sini Ya jelas mau lah ya Tapi masih belum tahu juga Ini upgrade apa downgrade sih Silahkan tulis di kolom komentar Menurut anda upgrade apa downgrade Ya Agusannya ketiga adalah baterai Jadi sebelum saya pakai Samsung Galaxy Note 8 Saya memakai Mi 6 Xiaomi Mi 6 Dan ketika saya pakai Mi 6 Baterai nya itu bisa tahan seharian Tapi ketika waktu itu sempat di jump rate Jadi waktu itu Mi 6 nya di jump rate Keluar dari mobil Baru pegang begini Hati-hati ya Teman-teman semua Baru keluar dari mobil Lagi pegang begini Tiba-tiba langsung di jump rate Saya kejam nggak kekejam Karena naik motor Yaudah mau gimana lagi Akhirnya saya ke Galaxy Note 8 Ketika ke Galaxy Note 8 Emang display nya top banget Tapi Yang kalah adalah baterai nya Saya memang senang banget pakai Waze Untuk berikan darah Karena selain saya butuh jalannya Saya juga ngumpulin poin di Waze Jadi Saya bisa 2 jam 3 jam pakai Waze Nah ketika pakai handphone ini sebagai Waze Baru sejam aja Ini handphone ini udah Kalau nggak salah waktu itu Sudah kurang lebih sekitar 60% Pertama kali pakai Jadi saya ngerasa Gila banget Masa baru sejam pakai Udah 60% Dan harus nge-charge lagi Tapi mau nggak mau Karena pindah brand Ya mungkin karena display nya ya Display nya Lebih high-end Resolusi display nya juga high-end Jadi mungkin menguras tenaga nya Dari si handphone ini Jelas Kalau dari Mi 6 ke Note 8 Itu udah naik kelas banget ya Dari situ Saya menggunakan terbiasa Memiliki teman baru Yaitu power bank Atau kemana-mana saya bawa kabel Ya jadi selalu bawa kabel Selalu bawa power bank Nge-charge sini nge-charge sana Karena Ya karena memang cepet banget habisnya Dan saya nggak bisa bertahan Dengan aktivitas saya Walaupun saya nggak nge-game Dengan aktivitas saya Seharian dengan handphone ini Tanpa nge-charge itu Nggak bisa Jadi di tengah-tengah Harus tetap nge-charge Dan ini yang membuat saya Akhirnya mikir Handphone apa Dengan baterai yang besar Yang bisa menopang Aktivitas saya seharian Dan begitu keluar 5.020 mAh Luar biasa banget Dan Dulu kan pernah pakai Mi Jadi Harapan saya Menggunakan ini Itu tetap bisa awet Ya Tadi dari pagi sampai sekarang Ini baru 84% Jadi kurang itu baru 16% Ya Jauh banget Bedanya sama Samsung yang sekarang udah tinggal 40% Jauh banget Jauh banget Jadi Itu alasan saya Kenapa Saya Pindahin daily driver saya Dari Samsung Ke Redmi Note 10 Pro Alasan ketiga Nah Alasan berikutnya Alasan Keempat Kameranya 108MP Saya fotografer Jelas Bagi saya Kamera adalah hal yang penting Apalagi Ketika mengusuk Empat kamera Dan 108MP 12MP Ya Walaupun Menurut saya Enggak penting sih Handphone 108MP Karena Enggak dicetak juga Jadi Keperluan megapixel Sebenernya Keperluan untuk Lebih kecetak ya Tapi kalau misalkan hanya keperluan untuk Screen aja Sebenernya harusnya 16MP Cukup layar Karena Kamera saya aja Yang saya pakai untuk Kerjaan profesional itu 24MP aja Dan itu kalau Buat layar itu Cukup banget Yang dicetak Ya memang cukup Tapi kalau buat layar Cukup banget Nah Kalau kita punya handphone Kita foto dari handphone Dan gak dicetak Sebenernya 108MP itu overkill sih Tapi ya Oke lah Karena Yang dari dua kamera Jadi empat kamera Jadi kameranya upgrade Ya Kenapa saya butuh kamera juga di handphone Satu Karena saya Butuh untuk Mengabadikan Story Ya Story buat Kerjaan Story buat Kehidupan sehari-hari Ya Buat feed di instagram juga Jadi dengan handphone ini Udah cukup banget Nah Yang kedua Sebagai fotografer Itu harus selalu Ehm Mengolah rasa Ya seperti Kalau kata dosen saya dulu Ya kalau Atlet itu selalu berolah raga Tapi kalau fotografer Videografer itu harusnya mengolah rasa Jadi hampir setiap hari Saya menggunakan Handphone untuk Mengolah rasa Caranya gimana Saya selalu belajar Untuk framing Cari angle Cari lighting Ngetes Ehm Kalau untuk video itu Kita belajar untuk Cari movement Movementnya gimana Mesti ngambilnya gimana Dan Ini handphonenya Bagus banget kameranya Saya kemarin udah ngecek Memang kelemahannya Kalau menurut saya kemarin Sempet ya Karena ini handphonenya Ini adalah tele makro Jadi Lebih digunakan Bukan untuk Foto ngezoom sih sebenernya Ya Foto ngezoomnya menurut saya sih Kurang ya Tapi ketika dipakai Fungsinya sebagai tele makro Keren banget Dan Ya Ya 1.8MP Mau ngomong apa lagi Udah pasti Tok makoto Dan Alasan kelima Ya Dari 5 alasan Kenapa saya Memindahkan daily driver saya Dari Samsung Ke Redmi Note 10 Pro Ya itu adalah Ada IR Blasternya Atau ada Infrarednya Begitu di Mi 6 Saya pakai ada Infrared Enak banget Ya Di kasur lagi santai Begini Terus Remote di sono Ya kita gak usah pakai remote Ambil handphone Langsung Matiin TV atau lagi channel Bener Tapi begitu ke Samsung Mau gak mau Mesti bangun Mesti ambil remote Apalagi Kalau remote nya Dimainnya anak saya Pindah kesini Pindah kesana Gak tau kemana Susah banget Buat Nyalain TV Atau matiin AC Atau nyalain AC Ya Dan ketika balik lagi kesini Ini handphone Emang tau Pengusung Infrared Blaster Dari seri pertama Dulu sampai sekarang Gak pernah hilang Dan itu yang saya salut Dari Xiaomi Selalu Memberikan fitur Infrared Blaster nya Dan menurut saya Itu Oke banget Apalagi buat saya yang Males Cari remote Jadi ambil handphone Langsung Pencet aja Kayak gini nih Langsung Pencet aja ke TV Maka TV nya Akan mati Nah inilah 5 alasan Kenapa saya Moving Dari Samsung Galaxy Note 8 Saya pindah Ke Redmi Note 10 Pro Sebagai daily driver saya Memang saya gak Meninggalkan Samsung Note 8 Karena Samsung Note 8 ini Masih ada fitur-fitur Yang saya suka banget Salah satunya adalah Slow motion nya Gila Untuk Slow motion dan Super slow motion nya Menurut saya untuk handphone ini Sudah top banget Apalagi kalau anda Ambil versi Galaxy Note Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Atau mungkin Anda mengerti Mau ngambil yang Versi paling baru Note 21 Itu pasti Bakal keren banget Slow motion nya Nah Sementara itu Karena saya gak Gak sering juga Pake slow motion Jadi ya udah Daily driver nya Pindah dulu kesini Lebih Compact Karena seluruh fitur ada disini Lalu Ya Tebel nya gak jauh beda Tuh Oke Dimensi nya juga gak terlalu jauh beda Berat cuman beda 3 gram Dengan menggunakan Kurang lebih 3 gram Dengan menggunakan casing Jadi mau apa lagi Mending Xiaomi Menurut anda Saya upgrade Atau downgrade Silahkan Tulis komentar anda di bawah Like kalau anda suka Dislike kalau anda gak suka Gak apa-apa Semoga cinta dan syukur Selalu melingkupi anda Sekeluarga Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sabaran Nil передbake Selamat menikmati cho Tim km Hindi B��